Intro Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi menjadi pembina apel kerja gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar di Martabura Wakil Bupati mengatakan tahun anggaran 2023 baru saja berakhir dan hasil yang telah dicapai sangat membanggakan yaitu indikator makro 2023 menunjukkan hasil yang sangat baik melampaui target yang telah ditetapkan Dijelaskannya, kualitas pembangunan manusia terus meningkat tercermin dari angka indeks pembangunan manusia tahun 2023 yang mencapai 71,46 poin Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,66% pada triwulan ketiga Kemiskinan yang ditekan hingga 2,44% dan kualitas lingkungan hidup serta indeks inovasi daerah juga mengalami peningkatan yang signifikan Ia pun mengajak untuk kita fokus pada permasalahan yang masih menjadi PR bersama seperti pengintasan kemiskinan ekstrim dan penanganan prevalensi stunting Selain itu, ia juga mengajak untuk menjaga semangat kebersamaan kolaborasi dan integritas dalam menghadapi berbagai tantangan tahun 2024 Kebenah hasil ini tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak Namun, sebagai pimpinan, saya mengajak kita semua untuk tetap fokus pada masalahan yang masih banyak PR bersama Untuk itu, pesan saya terkait peraksanaan tahun 2023 yaitu lakukan evaluasi kinerja secara menyuruh dan kelola risiko dengan kebijakan agar tidak menjadi penghambat di masa depan Dalam apel tersebut, juga diserahkan piagam penghargaan dan lencana desa mandiri dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Diserahkan Wakil Bupati Banjar, Didampingi Sekda Banjar dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada pembakar 26 desa diantaranya Desa Gunung Ulin, Kecamatan Mataraman Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabu Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertakhanjar dan Desa Awang Bakal, Kecamatan Karangintan Tim Liputan Suara Banjar melaporkan